Kali ini saya berada di Jepel 95 Cisauk yang berada di kota Tanggerang Selatan Kita lihat ini pemindahan tiang narasta hunting beberapa kelihatan disini ya Itu mengamankan ya Dapat dilihat sekitaran perlintasan K ini beberapa ruko ataupun rumah Nah yang melintas adalah KR seri JR25 Biasa ya livery lap Dari JR25 nya melintasi ini Beri pelang Melintasi Jepel 95 Cisauk ini Dari kejauhan sebelum stasiun Cisauk ya atau Jepel 95 ini Sudah terlihat progres pekerjaan flyover pada Jepel 95 Cisauk ini ya teman-teman Kita lihat ini pasti sekitar kiri KA ini bakal digusur guna pekerjaan flyover ini ya teman-teman Kita harus melabadikan belum jadinya flyover ini ya teman-teman Kita lihat ini pemindahan tiang Kalau di garan berat Sudah mulai pada penggebelasan lahan ya teman-teman Dan dapat dilihat sudah banyak beton-betonnya di sekitar sini Ini kemungkinan bakal rampung flyovernya tahun depan kan ya Kita lihat ini Ini jalan ekstra hati-hati ya Karena ada progres pembangunan flyover pada Jepel 95 Cisauki ini ya teman-teman Ini sebentar lagi akan sampai ya Tapi agak macet ya Dan itu stasiun Cisauki Stasiun Cisauki sebelah kiri ya Jadi lihat tangan arah saya Setelah lagi akan kita sampai di Jepel 95 Cisauki ya teman-teman Kita lihat di dalam kongres pembangunan ini ya Ini jalan buat sementaranya ya Jadi yang jalan di tengah ini yang bakal menjadi flyover Ini harus di macet ya Dan ini dia perlintasan KA Jepel 95 Cisauki yang berada di Kota Tandrang Selang Ini teman-teman Oke langsung aja kita hunting beberapa kereta disini ya teman-teman Kita opening ini Seperti apa deh ke suara pada konten kali ini ditonton terus sebelum kontennya Jangan lupa di like share dan subscribe channel saya Agar channel saya terus berkembang dan saya selalu semangat Maaf untuk mutar perlintasan kereta api maupun lainnya Langsung aja kita ke kotaknya let's go teman-teman Jadi saya tinggi di sini juga ingin mengabadikan perlintasan KA ini sebelum dijadikan flyover ya teman-teman Oke langsung aja kita ke kotaknya let's go teman-teman Jadi lagi asik ngeplok Langsung palang nutup dan itu dia KRLnya ini ya teman-teman Ini KRL seri JR25 reguler ya New livery tapi udah buluk Berangkat stasiun Cisauk dan melintasi JPL ini ya teman-teman Mantap Mantap KRLnya melintas Di JPL Sebenarnya dimana Cisauk Tangerang Selatan ini teman-teman Malam itu KRLnya kembali dibuka ya Untuk cuplikan sebelumnya kalian bisa cek di deskripsi ya Karena saya pernah mau konten di JPL 95 ini ya teman-teman Kondisi saat ini saat saya kunjungi kembali masih belum ada perubahan ya Lampu flashernya masih LED sama Sirennya juga masih sama Seperti saat saya kunjungi sebelumnya ya teman-teman Dan disini Saya hanya ingin mengabadikan Perlintasan KA ini sebelum dijadikannya flyover ya teman-teman Berikut kondisi di sekitar perlintasan KA ini Yang mengarah dari arah Apa ini ya Banten kalau nggak salah Mengarah-ngarah ke Paru Panjang lah Sudah terlihat Pembebasan lahan Sekitar jalan ini ya teman-teman Untuk progres Flyover pada JPL 95 Cisauk ini ya teman-teman Nah Perlintasan KA sudah ditutup aman Bersebabkan dilintasi oleh kereta yang akan lewat di JPL ini ya teman-teman Lampu flashernya begitu beneran LED ya teman-teman Kita tunggu aja kelihatannya Kalian melihat di JPL ini ya teman-teman Yang melintas adalah Kaya Relseri dari Dostima Livery Lame ya teman-teman Melintasi JPL 95 Cisauk ini ya teman-teman Mantap Malam itu Kak kembali dibuka ya teman-teman Ada satu kereta saja Yang melintasi JPL 95 Cisauk ini teman-teman Dapat dilihat sekitaran perlintasan KA ini Beberapa ruko ataupun rumah Di sekitar perlintasan KA JPL 95 Sudah digusur ya teman-teman Guna proyek pembangunan flyover pada JPL 95 Cisauk ini Terima Cisauk ini ya teman-teman Nah Serinya JPL berbunyi Malam itu Kaknya TW menutup Ya Itu perlintasan KA nya terus menutup untuk mengamankan lintu perlintasan khas sudah ditutup aman bersiap akan dilintasi oleh kereta yang akan lewat di JPL 95 Cisauk ini ya teman-teman lampu flashernya juga terang-pererang lednya nyala bergantian kita tunggu aja keretanya akan melintasi JPL 95 Cisauk ini ya teman-teman nah yang melintas adalah KRL seri JR215 biasa ya livery lama melintas di JPL 95 Cisauk Tangerang Selatan ini teman-teman wah ada dua nih teman-teman yang akan mau melintas satu kereta lagi ya kayaknya pasti KRL yang akan mau melintasi JPL 95 Cisauk ini ya teman-teman kita tunggu saja satu kereta lagi nah ini tuh dia KRL teman-teman seri JR215 new livery muka bedak ya teman-teman melintasi JPL 95 Cisauk ini ya teman-teman tapi bodinya masih ada livery lama aja ya teman-teman jadi berlang begitu ya oke dua KRL sekaligus sama-sama seri JR215 ya teman-teman yang satu livery lama yang satu ini livery barunya dua-duanya melintasi JPL 95 Cisauk Kota Tanggerang Tanggerang Selatan ini ya teman-teman mantap sebentar lagi ya kalian mau melintas KRL ya seri kalau dari stasiun kelihatan seri JR215 biasa ya new livery kepala muka bedak ya yang akan mobilitasi JPL 95 Cisauk Kota Tanggerang ini eh Kota Tanggerang kan Tanggerang Selatan ini ya teman-teman kita tunggu saja tegas JPL ah serna JPL berbunyi malam itu kan atau yang menutup untuk mengamankan perlintasan KJPL ini ya teman-teman perlintasan KJP sudah ditutup aman bersiap akan dilintasi oleh kereta yang akan lewat JPL 95 Cisauk ini yaitu KRL ya di JPL ini ya teman-teman kita tunggu saja nah klakson atau semboyen 35 dari seri KRL ini sudah berbunyi beratah stasiun Cisauk menuju ke rangkas bitung ini teman-teman gedeak KRL ya teman-teman KRL yang melintas seri J25 New Livery ya teman-teman ya KRL yang melintas di JPL 95 Cisauk ini ya teman-teman nah disini JPL berbunyi pola pintu KA nya persiapan auto yang menutup ya teman-teman kalau ini saya tinggal sendirian bercampir sama pantas saya di luar sana jangan lupa di subscribe channel ya teman-teman mantap pintu perlintasannya KA auto yang menutup ya teman-teman untuk mengamankan oke perlintasan KA sudah ditutup aman bersiap akan dilintasi oleh kereta yang akan lewat di JPL 95 Cisauk ini ya teman-teman kita tunggu saja nih teman-teman keretanya yang akan melintas di JPL ini ya teman-teman ini tuh dia kereta ya teman-teman KRL seri J25 wah belang nih teman-teman mukanya New Livery bedak tapi rangkaiannya Out Livery Livery lama maksudnya ya teman-teman seri J25 nya melintas nih teman-teman livery pulang belintasi JPL 95 Cisauk ini teman-teman mantan ini dari rangkaian itu menuju ke Tanah Abang ya teman-teman livery nya campur ya teman-teman antara livery lama dan livery baru ya teman-teman oke palet itu kembali dibuka untuk kontennya mungkin cukup sampai disini dulu kuranglah biasa mohon maaf berguna terima kasih yang sudah menonton konten saya pada kali ini jangan lupa di like share dan subscribe channel saya agar channel saya terus berkembang dan saya selalu semangat maaf seputar perlintasan keretapi maupun lainnya sampai jumpa lagi di konten berikutnya bye bye